selamat menikmati minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin kami mohon maaf atas segala hilaf baik yang sengaja ataupun tidak disengaja ada yang pernah kecewa dengan pelayanan kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih baik lagi oke sahabat-sahabat Yumaja pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview secara singkat mengenai lara smooth twist yang diproduksi oleh Yumaja karena selain memproduksi laras alur 6, 8, 9, 10, dan 12 Yumaja juga memproduksi lara smooth twist dan rekan-rekan tentunya sudah mengetahui apa sih lara smooth twist atau dengan istilah lainnya ntwist itu yaitu laras yang mempunyai alur di pangkal atau di ujung kurang lebih 10 cm di pangkal dari bagian depan kurang lebih panjangnya 10 cm segini untuk lara smooth twist ini ada beberapa pilihan OD mulai dari OD 13 OD 14 dan OD 16 sementara untuk panjangnya sendiri bisa di 40 cm sampai dengan 70 cm tetapi bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang biasa nembak di jarak jauh atau long range kami sangat menyarankan sekali untuk ukuran panjangnya minimal 55 cm sampai dengan 70 cm lara smooth twist ini mempunyai akurasi yang sangat bagus untuk jarak jauh selain itu mempunyai impact atau hasil impact yang sangat bagus impactnya besar dengan power yang besar karena memang lara smooth twist ini diciptakan atau diproduksi dengan tujuan bisa menaikkan power dan kurang lebih 30% untuk kenaikan powernya lara smooth twist ini mempunyai kelebihan terutama di akurasi jarak jauhnya sangat bagus kemudian impactnya pun bagus tetapi selain kelebihan tentunya ada kekurangan yaitu untuk lara smooth twist ini kita harus bersabar untuk menemukan settingan yang pas untuk menemukan akurasi yang pas terutama di pemilihan peluru dan settingan power di unit kita pada awal mula kita memproduksi lara smooth twist ini kita mendapatkan atau menemukan beberapa kendala diantaranya pada waktu itu sangat sulit sekali kita menemukan akurasi yang bagus atau dengan kata lain ngacak karena groupingnya memang melebat dan dengan berjalannya waktu kita melakukan beberapa uji coba kemudian melakukan evaluasi dan akhirnya kita menemukan titik terang atau titik permasalahan dari lara smooth twist ini kenapa mempunyai akurasi yang kurang bagus atau dengan kata lain ngacak yaitu di pangkal alur itu ada cacat cacat ini kenapa disebabkan ketika pembuatan alur atau pengaluran itu si mata alur masuk kurang lebih 10 cm dan dikembalikan ke bagian pangkal nah yang rusaknya itu saat mata alur keluar dan akhirnya kita coba potong 3 mm sampai 5 mm tergantung kerusakan atau cacat mata alur tersebut setelah kita potong 3 mm sampai 5 mm atau kita buang di bagian depannya Alhamdulillah mulai saat itu untuk akurasi laras smooth twist ini sangat bagus dan sampai sekarang pun kita lakukan sama untuk laras smooth twist ini jadi setiap laras yang diproduksi laras smooth twist yang kita produksi pasti di bagian depannya akan kita potong 3 sampai 5 mm dan semenjak saat itu kita sangat pede sekali untuk memproduksi laras smooth twist dalam jumlah banyak dan Alhamdulillah laras smooth twist ini banyak sekali peminatnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri terutama yang sudah pesan dari Malaysia Filipin India dan Bangladesh terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan para pecinta laras yuma dari luar negeri terima kasih banyak selamat Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, comment, and subscribe! Mudah-mudahan ke depannya channel Yuma Jaini bisa mempunyai subscriber yang banyak, sangat banyak! Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!